Karena lagi gak bisa kemana-mana juga Usahain kalau mau makan-makan yang kayak steak gitu ya bikin sendirinya di rumah Nah kali ini gue bakal sharing gimana caranya bikin steak yang gampang dan murah dan cepet juga Ada yang tanya sama saya gimana sih bikin steak yang gampang Sebenernya bikin steak gampang banget Siapin dagingnya yang pasti kan Terus black pepper Garam Sama Alip-alip Coba ya Kita pake black pepper dulu ya Pilih terus pake yang lagi Garam Kalau masak daging garamnya gak perlu takut-takut Karena bakal dikliol juga Pak dan garamannya dikasih lagi pak Oke Cukup Dan Alip-alip Alip-alip Bisa kita ngurusin banget gitu Jadi harus di diemin dulu Masaknya siapin teflon ya Teflon Terus Sama Tutupnya yang pas Kalo bisa Kenapa? Karena dia bakal kalau panfret tuh bakal muncet-muncerat gitu nanti minyaknya ngelain komponen terus tual lipoinnya ini tunggu sampai dia benar-benar panas dampakannya jangan ribet-ribet siapin aja talenan ini sekalian jadi piringnya nanti terus langkuk buat sausnya nah untuk siapin pisau sendok sama garam saus ya gue sih selalu bikin sendiri pake dua beli bis terus pake ini barbecue saus sama ini agak ini selera sih cuma gue cocok dengan Q pie yang saus wijen jadi ada rasa-rasa koreanya dikit memang ada di rumah potongin bawang putih buat di dagingnya nanti pas terakhir supaya ya gak terlalu deret tinggi udah panas gini nih test nah ini udah panas lalu ya bisa masukin dagingnya kita dikit tergantung salah kalau lo demennya gue demennya lewenkan jadi gue diamin dia 2 menit di posisi sekarang gue balik 2 menit lagi tapi gue balik ke depan nah ini boleh dipakein jawa putihnya ini kan udah diangkat dagingnya diamin dulu jangan lupa kita beresin sausnya dulu jadi saus yang tadi udah tercampur-campur itu udah dimatikan posisi kompornya kita rebus bareng sama linjak bekas dagingnya jadi sausnya itu lebih gue sih lebih cocok aja ini segera sih oke makan daging tuh enak kalau dicampur pake sayur supaya gak terlalu kedagingan gitu ya selamat makan selamat makan selamat makan